Polda Jawa Tengah saat ini melakukan penyelidikan terkait insiden ledakan paket berisi bahan baku petasan yang terjadi tidak jauh dari asrama polisi di daerah grogol Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada minggu 25 September. Ledakan itu mengakibatkan seorang anggota polisi Bribka Dirgantara Pradipta mengalami luka bakar di tubuhnya lebih dari 30 persen. Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Lutfi di Kota Semarang, Senin 26 September menegaskan insiden tersebut dipastikan bukan sebuah aksi teror melainkan diduga karena kelalaian. Namun pihaknya masih terus melakukan pendalaman penyelidikan. Dalam kejadian ini, Polda Jateng telah memeriksa tujuh orang saksi yang terdiri dari pengirim paket, penerima paket, dan keluarga korban. Polda Jateng juga masih menyelidiki alasan paket berisi bubuk bahan petasan yang disita setahun yang lalu bisa berada di asrama. Di sisi lain, pemeriksaan terhadap korban belum bisa dilakukan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Tadi malam saya cek 30 persen, 37 persen luka bakat, tapi bagian atas, jadi seurang bisa ngomong, sama kaki itu ada luka terbuka. Bahkan segera sembuh kita periksa sehingga tahu persis terkait dengan implikasi ledakan. Yang jelas saya berpesan, masyarakat nggak usah resah, ini bukan bom dan bukan teror. Insiden ledakan yang terjadi tidak jauh dari asrama polisi di Grogol, Kabupaten Suku Harjo, terjadi pada minggu sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ledakan berasal dari sebuah paket berisi bahan baku petasan. Paket tersebut merupakan barang hasil sitaan polisi yang diamankan dalam razia yang digelar di kawasan Juruk, kota Surakarta pada setahun lalu. Kepolisian mengimbau agar masyarakat tidak resah dengan insiden ini, yang bukan merupakan aksi teror. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryawi Caksono, kantor berita antara mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.